Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Leni Agustin Di video kali ini saya akan sharing tentang bagaimana cara mendaftar SPAN PTKIN tahun 2021 Nah karena jika ingin mendaftar SPAN PTKIN pertama-tama sekolah harus mendaftar dulu Kemudian siswanya yang langsung login Nah bagaimana cara sekolah mendaftar SPAN PTKIN Kemudian bagaimana cara siswa mendaftar SPAN PTKIN Oke untuk menonton selanjutnya bagaimana sih caranya Jangan lupa dulu untuk subscribe channel ini Leni Agustin Karena di channel ini akan memberikan informasi mengenai bagaimana tata cara kalian memasuki ujian kampus tahun 2021 Jangan lupa juga untuk follow instagram kami at info.umptkin dan lainnya Agustin10 Oke langsung saja mari kita nonton ini dia videonya Terima kasih telah menonton! Oke guys jadi untuk mendaftar SPAN PTKIN seperti yang saya katakan tadi Pertama-tama itu sekolah harus mendaftarkan siswanya ke website SPAN PTKIN Setelah sekolah mendaftarkan siswanya mereka akan mendapatkan password dan username Nah password dan username ini akan dibagikan kepada siswa atau peserta didik mereka Nah setelah siswa mendapat password dan username Siswanya itu langsung login ke website SPAN PTKIN Kemudian siswanya yang menentukan pilihan jurusan dan kampus yang dia inginkan Nah maka di video ini akan saya dua menjelaskan cara Dua menjelaskan cara Pokoknya di video kali ini saya akan jelaskan dua cara Yang pertama satu untuk sekolah bagaimana caranya mendaftarkan SPAN PTKIN Kemudian cara yang kedua bagaimana cara siswa mendaftar SPAN PTKIN Oke guys jadi langsung saja disini saya akan menjelaskan dulu Bagaimana sih cara guru mendaftarkan sekolahnya di SPAN PTKIN Nah seperti biasa saya selalu menyiapkan catatan kecil Agar ketika saya sharing kepada kalian membuat video itu Saya tidak keliru dalam memberikan informasi Nah informasi ini saya ambil dari website SPAN PTKIN Oke jadi ketika guru ingin mendaftarkan sekolahnya di SPAN PTKIN Kalian harus memastikan dulu apakah sekolah kalian itu sudah memiliki NPSN Nah NPSN itu adalah nomor pokok sekolah nasional Nah biasanya sih ketika kakak kelas kalian sudah ada yang mendaftar SPAN PTKIN Maka otomatis sekolah kalian itu sudah memiliki NPSN Namun jika kakak kelas kalian belum pernah ada yang mendaftar SPAN PTKIN Bisa saja sekolah kalian itu belum memiliki NPSN Nah disini solusinya adalah ketika sekolah kalian belum memiliki NPSN Kalian atau guru itu harus mengirimkan surat permohonan dan SK kepala sekolah Di website SPAN PTKIN.ac.id Nah ini solusi bagi sekolah yang belum memiliki NPSN Namun ketika sekolah sudah memiliki NPSN Disini ada cara-caranya untuk mendaftarkan sekolah Yang pertama adalah daftarkan sekolah Nah jadi guru harus mendaftarkan sekolahnya dulu di website ini Saya akan beri disini websitenya supaya sekolah atau guru langsung bisa mendaftarkan siswanya di SPAN PTKIN Oke next ketika guru telah masuk di website SPAN PTKIN Cara yang kedua adalah masukkan data sekolah Nah disitu akan diminta beberapa data-data sekolah Tapi maaf disini saya pribadi juga tidak tahu data-data apa saja sih yang diminta oleh SPAN PTKIN Namun guru harus mengisi data-data tersebut agar bisa mendaftarkan siswanya SPAN PTKIN Nah palingan disana akan meminta data-data berupa nama Nama siswanya, nama sekolahnya dan biasanya juga ada nama email Oke Next yang ketiga adalah validasi pendaftaran via email Nah maksud dari validasi disini adalah semacam memfikskan data-datanya Nah jadi ketika guru telah memvalidasi data-data mahasiswa Data-data siswa maksudnya Ketika sudah divalidasi maka data itu tidak bisa diubah lagi Nah validasi ini berupa via email Jadi ketika guru memasuki website itu guru harus memberikan nama email sekolah Agar validasi itu terjadi di email Oke Oke next Ketika guru telah memvalidasi pendaftaran SPAN PTKIN di email Itu guru harus login mengatasnamakan sekolah Nah artinya dia harus login lagi ketika sudah divalidasi Nah ketika dia login Dia harus memasukkan data-data siswa Nah jadi guru itu harus memasukkan data-data siswanya Misalnya nama siswanya Kan ada beberapa nama siswanya tuh Jadi nama siswanya itu harus dimasukkan semua bagi siswa yang ingin mendaftar SPAN PTKIN Tapi biasanya sih sekolah mendaftarkan semua siswanya Kemudian data-datanya juga bisa berupa nomor induk siswa Nah jadi disini ketika guru memasukkan data siswa itu Guru tidak berhak memasukkan nama kampus dan prodi yang diinginkan siswa Tidak Jadi guru hanya memasukkan data-data yang umum saja Nah setelah guru memasukkan data-data siswa Guru akan mendapatkan username dan password dari website SPAN PTKIN Nah username dan password ini akan diberikan kepada siswanya yang akan mendaftar SPAN PTKIN Kemudian ketika sekolah atau guru sudah memberikan username dan password kepada siswanya Maka siswanya akan login sendiri dan akan mendaftar sendiri Nah bagaimana sih cara mendaftarnya? Bagaimana sih cara siswa mendaftar SPAN PTKIN? Oke langsung lanjut di berikutnya Oke jadi itu dia tadi cara sekolah mendaftarkan sekolahnya di SPAN PTKIN Jika masih ada yang kurang jelas silahkan komentar di bawah oke Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara siswa mendaftar SPAN PTKIN setelah mendapatkan username dan password dari gurunya Oke jadi yang pertama siswa harus login di website ini Nanti saya akan tulis di bawah Jadi siswanya langsung ketik website-nya ini di Google atau di Chrome dimanapun itu Pokoknya yang bisa memasuki link Di sini siswa harus login menggunakan link ini Jadi silahkan langsung diketik Nah selanjutnya ketika siswa sudah ketik link yang tadi Siswa harus menuliskan identitasnya Seperti nama, tempat tanggal lahir Dan setelah data-datanya itu semua sudah diisi Siswa harus memilih program studi dan PTKIN Kalian harus memilih kampus di mana kalian ingin mendaftarkan diri Dan jurusan apa saja yang kalian inginkan atau impikan di SPAN PTKIN ini Oke jadi untuk mengenai identitas Di sini saya kurang tahu identitas apa saja yang diminta Pokoknya itu secara umum Kalian tinggal memasukkan saja Kemudian yang terakhir-terakhir itu pasti kalian mengisi Prodi dan PTKIN yang kalian inginkan di SPAN PTKIN Setelah mengisi identitas dan memilih program studi serta kampusnya Kalian akan diminta untuk memfinalisasi data Nah arti dari memfinalisasi data itu artinya Kalian tidak bisa mengubah lagi ketika teman-teman sudah memfinalisasi Nah makanya sebelum teman-teman memfinalisasi data tersebut Kalian harus memastikan apakah sudah benar Nama kalian apakah sudah benar kampusnya dan jurusannya Karena ini akan dicetak Nah biasanya sih banyak banget masalah Kesalahan-kesalahan kemarin itu Karena namanya yang kurang Yang kurang huruf lah atau salah huruf lah Atau berlebih lah pokoknya Di nama kalian itu kalian Apa ya Periksa baik-baik Sebelum kalian memfinalisasi data tersebut Oke jadi kalian harus periksa Apakah semuanya sudah benar Karena kalau ada kesalahan sedikit pun Itu akan mempersulit diri kalian sendiri Oke Nah selanjutnya setelah kalian memfinalisasi Artinya sudah tidak bisa diubah lagi Setelah itu kalian tinggal mencetak kartu peserta Nah kartu peserta ini saya sarankan Jangan sampai hilang Jangan sampai luntur Jangan sampai robek Jangan sampai apalagi ya Pokoknya jangan sampai hancur guys Kalian harus menjaga kartu peserta itu sebaik-baik mungkin Kenapa? Karena jarak antara mencetak kartu peserta Dan menunggu kelolosan Itu mungkin ada jarak yang beberapa hari Atau sampai sebulan Jadi itu bisa saja kalian kehilangan Atau bagaimana Dan kartu peserta itu sangat penting Jadi jangan sampai hilang Karena kemarin ada beberapa masalah Yang nge-DM aku dan di Youtube Itu dia bilang Kak gimana caranya Kalau kartu pesertanya hilang Nah makanya dari ini Saya sarankan kepada teman-teman Untuk mencetak Dua atau tiga kartu peserta kalian Supaya kalau terjadi apa-apa yang tidak diinginkan Itu sudah ada cadangan Bahwa kemarin saya cetak dua Kemarin saya cetak tiga Jadi ada cadangan Supaya kalian lebih hati-hati lagi Oke Dan setelah mencetak kartu peserta Kalian tinggal menunggu deh Kelolosan Nah ketika teman-teman mengecek kelolosan Jangan lupa baca basmala Berdoa semoga kalian diterima Di kampus Dengan jurusan yang kalian inginkan Yap segitu tuh video kali ini Jadi jika teman-teman masih mempunyai Beberapa Pertanyaan yang mengganjal di pikiran kalian Mengenai pendaftaran Span PT KIN tahun 2021 Jangan pernah malu untuk bertanya Silahkan kalian ketik di kolom komentar Insya Allah aku akan langsung membalasnya Jika aku mengetahuinya Karena aku gak akan balas Ketika Saya pribadi pun tidak tahu Karena kan membagikan informasi itu Tidak langsung gitu Saya harus mencari juga Bagaimana sih akar-akarnya Jadi saya langsung bisa menjawabnya Oke Jadi jangan pernah malu untuk bertanya Karena kalau kalian tidak bertanya Kalian akan mendapatkan informasi Dari mana lagi Oke Jangan lupa guys Untuk subscribe channel ini Sebagai bentuk dukungan kalian Agar aku semakin semangat Untuk membuat video Jangan lupa juga Untuk follow instagram At info.umptkn Dan instagram pribadi aku Lini Agustin10 Oke Jangan lupa untuk share video kali ini Karena video ini Bagiku sih Sangat bermanfaat Bagi teman-teman Yang akan mengikuti Span PT KIN Nonton video sebelum-sebelumnya juga Karena banyak banget informasi Tentang Span PT KIN Oke Sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tidak